Selamat pagi, sekarang saya berada di pusat pendidikan Kementerian Sosial. Ini bersama dengan abang saya ini, abang pengecara andal di Ibu Kota Jakarta. Beliau juga merupakan salah satu pendamping kasus yang sempat viral di Indonesia ya. Kasus apa itu bang? Sebul Jamil, Nikita Mirjani, Delon, tujuh kontainer, penjualan ginjal, banyak dan lain-lain. Ini bisa disampaikan ke publik bang, yang salah satu kasusnya persoalan anak ini itu gimana? Persoalan anak yaitu yang saya hadapi kasusnya pelecehan seksual Sebul Jamil terhadap klien saya, Karena korbannya DS umurnya pada saat itu belum 18 tahun atau masih dikatakan anak di bawah umur. Dan saat itu Sebul Jamil dituntut oleh pihak kejasaan tujuh tahun penjara. Namun putusan pengadilan dirubah jadi undang-undang KWP yang dilanggar oleh Sebul Jamil. Tapi karena kami banding ke tingkat pengadilan tinggi, akhirnya diputus Undang-Undang Perlindungan Anak naik hukumannya. Setelah mendampingi kasus ini, sudah puas ya? Sudah sesuai dengan ganjar yang sekarang yang difoniskan Sebul Jamil? Sudah-sudah, sebetulnya saya banyak menangani perkara anak di Baris Kemabes Polri, termasuk juga pelecehan-pelecehan anak. Dan taranya ada yang membuka akun palsu, dan mereka mengaku sebagai guru ketika yang dihadapinya itu anak SD mengaku dia selaku guru SD di tempat sekolahnya. Dan percaya saja si anak ini, mohon maaf, disuruh apa saja pun, disuruh buka baju, mau saja. Demikian juga dia kalau mau sampelnya ke SMP, dia menyamar sebagai guru SMP. Nah saya pada saat itu, yang saya dampingin, saya harapkan pelakunya ini dikembrak. Karena sudah memalukan dan perbuatannya sangat mencorong nama baik bangsa kita. Jadi abang ini merupakan salah satu lawyer ya, pengacara handal yang ada khususnya Indonesia. Dan bahkan sudah go internasional tentunya. Ini siap bang ya, ketika di daerah-daerah membutuhkan perlindungan hukum dari abang? Ya, saya sering. Saya sering ke daerah juga. Salah satunya, saya diundang untuk ke Manado, melepaskan seorang pendeta yang ditahan. Karena pada saat itu pakai pengacara di Manado tidak bisa. Saya diundang ke Manado, saya ketemu ke Jari, masih di tingkat kejasaan negeri. Karena saya langsung ketemu ke Jari, besoknya pendeta itu langsung dikeluarkan dari penjara. Bahkan ke luar daerah pun saya sering. Saya sebetulnya pengacara yang sering menangani kasus korban. Korban petasan, perusahaan petasan di Kosambi, Cengkareng, saya juga megang. Supaya bagaimana korban yang sudah meninggal dunia itu, ahli warisnya mendapatkan santunan yang sama. Apa pesan, Bang, ini ke publik khususnya untuk anak dan perempuan? Ya, kalau saya pesannya khusus untuk anak dan perempuan, ya saat ini memang pemerintah sedang menggalakkan program perhatian untuk anak dan perempuan. Karena anak ini adalah masa depan bangsa, yang belum tahu berbuat apa-apa, perlu masih dituntun dalam hal berpikir. Karena pada saat usia anak, disinilah yang dikatakan berlian. Kalau kita tidak bagus memimpin, merawatnya, membinanya, maka anak tersebut bisa jatuh ke dalam kenakalan remaja nanti. Bisa, akunnya apa aja, akunnya ini, untuk bisa diakses, Bang? Instagram mungkin? Saya, Instagram juga ada. Nama Instagram ya? Aduh, nama saya tetap Osner Johnson Sianipar. Ah, iya. Di akunnya ya, Bang? Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah.